Halo, di video ini saya akan review 5 aplikasi untuk pelajar. Aplikasinya yaitu Flip, Flashcard, Google Hollander, Pomodoro, dan Duolingo. Yang pertama ada Pomodoro. Seringkali kita merasa terganggu oleh gadget atau distraksi lain pada saat melakukan sesuatu terlebih belajar. Aplikasi Pomodoro ini sangat bermanfaat sekali bagi kalian yang ingin fokus untuk belajar atau mengerjakan pekerjaan yang lain. Pomodoro adalah teknik belajar berdasarkan time management yang diciptakan oleh Francisco Kirillo. Pada aplikasi ini, kamu dapat menentukan interval belajar sekaligus waktu istirahat. Apabila waktunya sudah habis, aplikasi ini akan berbunyi dengan sendirinya. Nah, pasti ada yang berpikirkan, kok sistemnya kayak alarm sih? Memang betul, sistem kerja Pomodoro menyerupai alarm. Tetapi, aplikasi ini akan membantu fokus belajar dan memaksa kamu untuk istirahat agar kondisi fisik maupun pesikis kita tidak stres. Yang kedua adalah Flip. Saat teman-teman baru menginstall aplikasi, kita harus menyetujui kebijakan yang ada. Kita bisa menambah goals, melihat daily record, beserta dengan statistiknya. Saya akan menambahkan goals saya dengan membuat judul, kemudian mengatur daily goal time serta kuantitinya. Saya akan memilih page, kemudian menentukan periode goals tersebut. Untuk memulai goalnya, sentuh goal yang telah dibuat tadi dan sentuh gambar play ini. Goals yang telah kita selesaikan dapat dilihat di statistik dan daily report. Aplikasi ini ada fitur flip talk. Kita dapat memilih negara mana yang kita inginkan. Dan sebelum itu, tentunya kita harus login dulu ya. Pada bagian statistik, kita bisa melihat progres kita dalam daily, weekly, and monthly. Terdapat beberapa fitur lainnya, seperti my goals, sehingga kita dapat melihat goal kita lagi. Timeline Daily report Calendar Deli study schedule Deli study schedule Global ranking Rank ranking Rank ranking Study log Dan codes of the day Dan codes of the day Yang ketiga ada Google Calendar Google Calendar dapat membantu teman-teman untuk membuat jadwal di tengah jadwal yang padat. Kita dapat membuat tugas yang harus kita lakukan. Jadwal lebih mudah terorganisir, Karena dapat dilihat berdasarkan tugas, hari, per tiga hari, per minggu, bahkan per bulan. Di Google Calendar, kita dapat membuat reminder terhadap hal-hal yang penting. Yang keempat adalah flashcards. Yang keempat adalah flashcards. Bagi teman-teman yang lagi menambahkan kata-kata bahasa Inggris, bagus banget nih menggunakan flashcards. Pertama, mari buat satu kata dan tentukan kategorinya. Berikut adalah caranya. Kali ini, saya akan buat kategori flashcard. Dan setelah itu, kita bisa langsung praktis. Kali ini, saya akan buat kata-kata bahasa Inggris. Terima kasih telah menonton! Saya akan pilih basic review, dan jika teman-teman mau praktis dengan metode lain, kita harus minimal memiliki 5 cards. Selain basic review, terdapat berbagai macam praktis, seperti slight definition, match cards, writing review, audio review, whiteboard review, memory game, and comment review. Kita juga dapat melihat progres kita di aplikasi ini. Yang kelima ada Duolingo. Duolingo adalah aplikasi yang sangat bermanfaat bagi semua orang, terkhusus para pelajar. Aplikasi ini digunakan untuk belajar bahasa asing dengan metode yang super seru dan tidak membosankan. Jadi, buat teman-teman yang ingin sekali belajar bahasa asing, aplikasi ini sangat saya rekomendasikan. Terima kasih telah menonton!